Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial race client kemudiannya silahkan teman-teman buka lagi terminalnya kita akan duplicate dari project sebelumnya sebelumnya kita memiliki project 26 nah saya sudah menduplikatnya menjadi project 27 kita akan masuk ke project 27 kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code Oke ini project kita sebelumnya kita akan buka kembali terminalnya tekan ctrl backtick nah kita akan masuk ke bagian backend jadi eh backend kemudian kita akan jalankan npm run dep kita akan jalankan backendnya sambil menunggu backendnya jalan kita akan buat duplicate terminal ya nah kita akan jalankan juga untuk frontendnya kita akan CD frontend kemudian kita jalankan yarn depth seperti ini ya nah ini sudah jalan yang backendnya sudah jalan dan juga frontendnya sudah jalan kita akan buka dengan browser tekan ctrl dan klik nah nanti browsernya akan terbuka seperti ini ya oke ini halaman home kita nah ketika kita klik kontak di video sebelumnya nah kita bisa meload data kontaknya seperti ini ya Nah kita akan tambahkan tombol add kontak di bagian atas table ini eh kita akan buka lagi kita turunkan untuk terminalnya supaya lebih lega ya eh kemudian kita akan buka frontend kemudian folder SRC kemudian kita akan buka lagi feature kemudian kita akan buka yang kontak ini ya nah di bagian kontak kita akan tambahkan untuk add kontak saya akan tambahkan di sini export baru ditambahkan export font font add kontak nah kita akan menggunakan create asintang lagi nah disini kita akan gunakan create asintang lagi kemudian kita buat lagi sebuah asin kronos ya seperti ini ini sudah dibuatkan kita akan white kemudian kita akan gunakan Axios metodnya post kita akan gunakan API kontak nah kemudian kita akan kirimkan datanya dari form yang kita input ya kirimkan ke sini kemudian kita akan kirimkan juga untuk tokennya kita ambil barrier token kita ambil dari secure local storage kena kita ambil itemnya kita kirimkan nah nanti kalau misalkan berhasil kita akan mendapatkan pesan respon data kalau misalkan error kita akan menerima pesan errornya ya sini kita akan convert error request respon kita convert menjadi objek jason ya jason objek kemudian nanti data errornya kita akan ambil indeks yang pertama nah kalau misalkan dia ada akan diambil indeks yang ke 0 atau bagian yang pertama nah kalau misalkan tidak ada kita akan ambil error error dari yang ditangkap oleh try catch nya oke ini untuk methodnya kemudian kita akan tambahkan untuk actionnya ya nah actionnya sebelumnya kita memiliki data loading error kita akan tambahkan disini data add ya loadingnya nanti menggunakan yang sama nah kita tambahkan data add kita akan isi dengan nul oke kemudian kita akan tambahkan error add ya error add kita tambahkan nul juga nah nanti error add ini kita akan gunakan untuk menampung pesan error yang dikirimkan ya nah kita akan tampung disini kita akan tambahkan di bagian ini nah kita akan kasih tambahan node disini add contact disini kita akan add cache kita akan add cache kita akan add cache nanti cache nya ini kita akan buat pertama pertama add contact state nah kalau misalkan terjadi pending kita akan loading nya kita akan true kemudian add error nya kita kejadikan nul ya nah kemudian kita akan add cache lagi nah kalau misalkan full field kita akan isi ya kalau misalkan full field eh loading nya kita akan bikin file kemudian error nya set dot error add nya kita akan bikin nul ya nah karena nanti akan bolak-balik jadi kita akan reset disini jadi nul ketika dia proses add kemudian loading nya juga kita bikin file kemudian datanya kita ambil dari action eh payload eh payload ini nggak perlu pakai data ya kita hanya action payload aja nah nanti kita datanya load langsung ya oke kemudian kita akan add cache lagi kalau misalkan reject kita akan loading nya kita akan bikin file kemudian error add nya kita kasih action error message kemudian data nya kita akan kasih nul ya nah ini kalau misalkan kita memiliki reject ya reject nya dari cache nya ya nah kita bisa dapatkan nanti oke kita akan coba untuk buka lagi yang bagian komponen nah disini kita akan tambahkan komponen baru untuk kontak form nanti kontak form ini untuk input nya ya kontak form kontak form kontak form ini nanti akan digunakan untuk menampung semua proses input dan update ya kita gunakan rfce nah seperti ini kontak form kontak form react nya tidak kita pakai ini bisa kita hapus nah dalam kontak form kita akan tambahkan sebuah props ya disini nah props ini kita kirimkan kemudian kita akan definisikan di eh bagian bawahnya ya di bagian bawahnya kita akan definisikan juga untuk prop nah disini nah disini berarti kita tinggal tambahkan sebuah kontak form kemudian prop type nya kita akan tambahkan disini on hide ya nanti kita akan memiliki on hide on hide ini kita akan ambil dari prop type nah kita ambil dari prop type yang ini ya prop type on hide on hide ini nanti kita gunakan ketika modalnya itu nah ini kita langsung definisikan aja ya disini kita akan import prop prop type yang ini ya prop type from prop type nah ini kita ambil dari prop type oke nanti props nya ini kita akan gunakan di form ya oke sekarang kita akan definisikan untuk yang form nya ini nah pertama kita akan buat modal ya model ini kita akan ambil dari bootstrap model nah model ini nanti kita akan isi dengan props disini kita akan isi dengan props nya nah kemudian modelnya ini kita akan size nya size nya kita akan kasih xl kemudian kita akan jadikan area label nya dia center kemudian kita definisikan center nah ini untuk modal nya ya oke kemudian kita akan tambahkan untuk close nya ya modal button nah kita tambahkan sebuah header dalam modal nya ini kita akan tambahkan header nah nanti kita akan set input data nya ya input data nya belum ada kita akan definisikan input data kita definisikan dari data ya nah disini kita coba panggil dulu pertama kita akan buat konstanta data data add data add kita akan ambil dari use selector use selector dari redact ini kita akan ambil dari state kemudian kita akan ambil kontak dan data add nah ini ya nah kemudian kita akan buat lagi sebuah konstanta untuk error add nah error add nah error add kita ambil dari use selector kemudian kita akan ambil juga error add error add add ini kita ambil dari sini ya ini kan ada error add kita ambil kita ambil ke sini oke kemudian kita akan jalankan juga loading nya konstanta loading nah loading ini kita akan ambil use selector loading nah kemudian kita coba definisikan juga untuk dispatch nya ya kita buat konstanta dispatch dispatch nah dispatch ini kita akan use dispatch kita akan import dispatch nya ya use dispatch nya kita import oke kemudian datanya ini kita akan definisikan ya nah data ini memiliki ada dua data untuk address dan juga data untuk input kontaknya ya saya akan definisikan disini set data dan juga data kita akan gunakan use set kita import dari react oke kemudian kita akan tambahkan juga untuk input datanya nah kita tambahkan set input data nah ini belum kita pakai set input datanya nah dispatch nya juga belum kita pakai nanti kita pakai ya nah kita coba tambahkan lagi di bagian kontaknya ya input kontaknya nah kita akan tambahkan untuk form ya kita akan buat dulu untuk modal body nya ini kan modal header setelah ada modal header kita akan definisikan modal body nah dalam modal body kita akan tambahkan sebuah form nah kita akan buat sebuah form nah form ini dia akan handle submit nah handle submit nya ini belum kita definisikan ya kita akan coba definisikan lagi disini kita buat sebuah konstanta handle submit ini kita gunakan sebuah asinkronus nah handle submit ini nanti kita gunakan untuk proses submit nya ya nah handle submit pertama kita akan hilangkan dulu prevent default nya kemudian kita akan eh coba definisikan juga disini input data input data kita akan ambil address nya kemudian kita akan isi dengan data oke kemudian kita akan cek nih nah kalau misalkan kita cek dulu karena kan nanti kita untuk proses update dan input disini ya misalkan input data dot eh kontak id nya ada jadi dia ada id nya berarti dia update ya nah nanti ini proses update disini ya proses proses update nah kalau misalkan dia tidak ada nah berarti dia proses eh add ya nah proses add ini kita akan eh coba tambahkan ya disini eh dispatch eh dis dispatch nah dispatch kita akan add contact add eh kita akan import add contact nah kita akan isikan input datanya kesini nah ini ketika kita ada proses eh handle submit ya nah kalau misalkan id nya ini tidak ketemu nah berarti dianggapnya ini adalah input eh baru ya oke nanti kita gunakan disini ya handle submit ini form nya belum kita import nah kita akan import dulu beberapa kebutuhan ya kita akan gunakan eh form kemudian eh row kemudian suite alt nanti kita gunakan jadi ini kita tambahkan dulu untuk import nya nah kita akan definisikan ini model kita hapus nah nanti yang lain kita gunakan ya oke kita tambahkan lagi disini nah ini form nya sudah tidak error nah di form nya kita akan tambahkan beberapa input ya jadi form ini kan ada nama nama kontak kemudian nanti ada email kontak ya nah kita buat sebuah form group disini nah disini kita akan tambahkan form group untuk first name first name first name kemudian first name ini sebenarnya name ya kita eh kasih nama full name ya ini name juga boleh lah kita akan kasih label kemudian kita kasih input nya ya kita kasih input untuk first name nya nah disini name nya kita gunakan first name ini bener ya tadi ya first name nya berarti kemudian berarti ini first name oke ini form kemudian ini first name kemudian kita akan definisikan oh kita akan akan bikin ke kanan ya benar disini berarti name sekarang kita buat kolom yang satunya ke kanan jadi dia input nya itu memanjang ke kanan nah berarti kolom yang eh kedua disini nah seperti ini ya jadi dia eh namanya ini first name dan last name ini untuk ke first name dan ini untuk last name oke ini kita tutup grup nya nah kemudian kita akan buat juga form group untuk email kontak kita memiliki email ya kita akan definisikan email nya nah kita akan kasih label untuk email nah kita kasih label untuk email ya kemudian kita akan kasih input email ini kita tambahkan untuk input email nya ya input email nah kemudian kita buat lagi grup untuk nomor telepon nomor telepon nomor telepon kita buat grup eh baru untuk nomor telepon nah kita tambahkan label untuk nomor telepon oke kemudian kita tambahkan lagi input eh number nya ya kita tambahkan disini input number nah seperti ini seperti ini kemudian kita akan buat untuk eh row ya nanti row ini kita gunakan untuk menambahkan kolom nya nah kita akan coba tambahkan disini form group untuk telepon sebelum eh kita akan tambahkan sebuah div disini nah div ini kita gunakan untuk row ya saya akan buat div eh kemudian saya akan class name nya buat row eh saya akan buat row kemudian saya akan buat div lagi ini untuk eh kolom pemisah aja dari sebelah kiri ya supaya ada jarak nah seperti ini ini kemudian kita akan buat sebuah kolom untuk tombol add ya kita akan tambahkan eh tombol add tombol add ini nanti kita gunakan untuk menambahkan eh row apa namanya address ya karena address nya kita buat multiple nah handle click nya kita belum punya kita akan definisikan dulu ya handle click ini kita gunakan untuk tambah eh row baru ya kita akan tambahkan di sini handle click di bagian atas tadi kita memiliki handle submit nah kita akan tambahkan sebuah konstanta handle click ya nah handle click ini kita gunakan menjadi sebuah arrow function nah arrow function yang seperti ini kita akan set data nah set datanya nah nanti kita akan buat seperti ini ya jadi kita akan reset menjadi kosong untuk bisa di input nah jadi kita ada set data nanti akan input data ada address type ada street city provinsi dan zip code ini kalau misalkan kita tambahkan nah nanti kita akan tambahkan lagi di sini ya nah ini add nya sudah nah kita akan tambahkan lagi untuk beberapa form ya beberapa form yang akan kita gunakan ketika kita add nah dia akan bertambah nah pertambahannya kita akan isi dari data 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 ini akan kita map nah ini ada dip ini ada row kita akan tambahkan di sini nah nanti kita akan map seperti ini ya di sini saya akan turunkan nanti kita memiliki kurungnya 2 tutupnya ya kemudian kurung kurawal nah seperti ini di dalamnya kita harus isi ini kita akan isi dengan beberapa komponen kita akan buat sebuah dip untuk menampung ya menjadi wadah seperti ini kita akan tutup dipnya nah nanti kita gunakan untuk wadah ini ya dip yang ini dip yang ini kita gunakan untuk wadah nah di dalamnya kita akan tambahkan beberapa pertama kita akan tambahkan judul saya akan tambahkan di sini judulnya misalkan address address nah address ini nanti akan memiliki inputan beberapa ya pertama saya akan buat sebuah dip untuk row nanti kita gunakan untuk menampung satu row ya di sini row pertama kita akan buat sebuah input untuk tipe address nya nah kita akan ambil dari sini ya nah handle change nya ini belum ada kita nanti tambahkan ya handle change nya kemudian kita akan tambahkan juga untuk jalan ya nah kita akan tambahkan disini untuk address nya jadi nanti jadi nanti ini akan ke samping ya ke kanan address kemudian kita akan buat lagi row ini jadi setelah jalan kita akan ada row baru lagi nah kita akan buat lagi row baru seperti ini nah di row baru kita akan memiliki nanti ada city ya ini input untuk city nya handle change nya belum ada kita nanti tambahkan kemudian nanti kita ada input untuk provinsi ya city provinsi kemudian ada country ya nah kita tambahkan lagi untuk country ya nah kita tambahkan lagi satu lagi untuk country nanti handle change nya kita tambahkan nah kemudian kita tambahkan satu lagi untuk kode pos jadi ini akan berderek ke kanan ya sebagai input kita tambahkan direct ke kanan nah kemudian kita akan tambahkan button untuk delete nya nah nanti kan ketika dia mau tidak mau diisi tinggal di delete aja nah kita akan tambahkan disini untuk delete nya oke kita akan save dulu nah ini kita handle change sama handle delete nya kita tambahkan dulu ya ini belum ada kita akan tambahkan disini ini kita akan tambahkan untuk handle change dan handle delete nya nah kita pertama buat handle change dulu handle change ini ketika ada perubahan ya kita buat sebuah konstanta handle change nah handle change ini nanti kita memiliki ada event dan juga index ya kita akan simpulkan dengan E dan I nah event dan index ini kita akan isi kita akan ambil dari pemilihan yang dilakukan handle change ini kemudian kita akan gunakan ini menjadi data yang terpilih ya kita masukkan dalam data kemudian data value nya kita akan isi kita akan isi dengan seperti ini nah data nya sudah ada kita tinggal set setnya ya seperti ini ini untuk handle change nya nah kemudian kita akan coba tambahkan untuk handle delete nah handle delete ini kita gunakan ketika mau menghapus row ya kita buat konstanta handle delete nah handle delete ini hanya memiliki index jadi I aja seperti ini nah kita akan hapus index keberapa yang mau kita hapus dari list yang kita punya nah kemudian kita akan seperti ini kita splice I nya kita ambil satu kemudian kita set data data file ini yang kita hapus jadi pertama kita definisikan dulu delete value nya kemudian delete value nya kita akan hilangkan setelah hilangkan kita update datanya nah ini untuk proses handle change dan handle delete kita bisa scroll lagi ke bawah nah ini sudah nah sekarang kita tinggal menambahkan ini untuk hapus sudah nah kita akan coba tambahkan tombol nya ya ini kan sudah kita tambahkan disini tutup div nya nah setelah div kita akan tambahkan untuk button disini nah button ini kita gunakan untuk proses submit ya kita akan tambahkan sebelum tutup form ini sebuah button nah nanti button nya ini kita akan tambahkan loading ya oke kalau misalkan oke kalau misalkan ketika di klik belum selesai dia akan muncul tulisannya loading tapi kalau sudah selesai dia akan munculnya submit oke ini untuk add kita coba lihat nah ini action add nya belum ya kita akan tambahkan nah action add ini ketika terjadi add kita akan gunakan use effect ya nah berarti di bagian bawah kita bisa tambahkan nih ini kan handle nya ya kita akan gunakan use effect nah use effect nya kita akan tambahkan ya nah kalau misalkan ada action add maka kita akan kasih message ya ini message nya juga belum kita buat ya kita buat dulu disini ini febua function display success message ya kita coba buat kalau misalkan dia berhasil maka kita akan tampilkan message nah kita akan tambahkan switch alt switch alt nya belum kita import ya kita akan import dulu dari switch alt 2 nah display message nya ini belum kita gunakan nah sebelum kita gunakan kita tambahkan dulu display error nya ya nih kita akan tambahkan display error nah display error akan kita munculkan ketika terjadi error nah kita tinggal munculkan message dan error nya ini message ketika terjadi sukses ini message ketika terjadi error ya karena ini kita bedakan ya ini icon nya sukses ini icon nya error nah disini kita akan gunakan tinggal kita panggil aja kesini nah kita tinggal tambahkan kesini nah jadi ketika dia akses kita akan tampilkan message nya kemudian kita akan dispatch nah ya akan kita dispatch disini get contact list ya supaya list nya berubah get contact list nah kita akan ambil list nya kita load lagi kemudian kita akan set lagi datanya supaya datanya ini menjadi kosong karena sudah kita ambil supaya dia reset nah kita set lagi datanya nah kemudian kita juga akan set untuk address nya address nya kita akan kosongkan ini kita kosongkan nah set input data nya kita akan buat dulu ini kurang S set input data oke nah kita tinggal tambahkan ke dalam ini nya ya ini kalau misalkan dia ada add kemudian kemudian kalau misalkan ada error kita belum definisikan ya ini kita akan definisikan if error add kita akan munculkan display error message nya nah disini baru kita akan tambahkan nah kita akan tambahkan error add kemudian kita akan tambahkan dispatch nah ini kalau misalkan kita menambahkan ya oke ini kayaknya sudah semua ya tidak ada error sekarang kita akan buka untuk page kemudian disini ada kontak ya nah kita akan tambahkan nah disini kan tablenya sudah ada kita menggunakan memiliki sebuah tip ya kemarin kita akan gunakan kembali ini kita akan buka loading nya kita gunakan ini saya akan turunkan ke bawah ini bawah sini kemudian kita akan panggil ke sini ya untuk modal nya nah modal nya kita akan kontak form nya kita panggil ya container div nah tip nya kita akan tambahkan sebuah sebuah class name kita tambahkan margin top nya 3 supaya ada jarak ya dari atas kemudian kita akan panggil disini kontak form nah kontak form yang ini kita akan panggil kita kirimkan untuk show nanti kita akan gunakan modal show modal ini sebuah method ya nanti kita gunakan kemudian on hide on hide kita akan kirimkan sebuah action set modal show kita gunakan false kemudian kita akan gunakan disini ya nah show modal nya kita tambahkan dulu kita ambil react nya ya use state untuk show modal nya oke kemudian kita akan tambahkan untuk button nya ya button nya kita gunakan di bagian atas supaya ketika di klik nanti kita memiliki modal ya pertama kita akan panggil button ini kita ambil dari bootstrap button kemudian kita tambahin varian nya varian nya kita gunakan primary tapi yang kecil berarti kita buat varian nya kecil seperti ini kita turunkan aja ke bawah ya karena ini agak panjang varian nya kecil seperti ini kemudian ketika nanti di klik kita akan tambahkan reset nya ya on click kemudian ini ketika nanti di klik dia akan nambah disini ya kita akan tambah seperti ini ini save jadi seperti ini dia ada jarak ya detail kontak detail kontak kita akan tambahkan lagi nih dispatch nya detail kontak ini kita ambil dari metode ya harusnya ya kita akan save button varian button varian nah ini sudah ya ini dispatch nya detail kontaknya belum kita akan kirimkan nanti ya detail kontaknya ini ini export kons detail kontak cintang detail kontak misalkan kita tambahkan data seperti ini aja kemudian kita akan panggil ke kontak ini detail kontak ini ya detail kontak kita import nah kok tidak error ya detail kontaknya ada ini B nya harus B besar ya kita save kita tinggal import saja dari yak bootstrap button nya ya test button oke ini sudah nah sekarang kita akan coba lihat ya dari sini nah ini sudah muncul button nya kita coba inspect konsol kita coba refresh kita refresh lagi oke ini sudah ada error kita coba klik oke kita turunkan ya supaya kita tahu ada error enggak nya kita tekan oke ini sudah muncul ada first name last name kemudian ini ada add ini kalau misalkan kita tambahin muncul ya kita hapus ini muncul juga ini jadi kita bisa nambahin banyak address seperti ini oke kita coba submit nah lihat ada error ya first name harus diisi oke kita coba tambahin di sini misalkan saya coba tambahkan kita kirim lagi tapi ini tidak nge-hide ya hide nya kita harus tambahkan ini jadi ketika dia menyimpan ini tidak tertutup modalnya nah modalnya harus kita tutup kita mengontak form lagi kita akan tambahkan di bagian sini ya ini kan patch nya kita akan tambahkan di sini use effect lagi nah use effect kita akan cek nih jika tidak loading loading nya tidak ada kemudian dan data add jadi dia proses add loading nya tidak ada maka kita akan prop hide kemudian kita tinggal panggil ke sini ya untuk prosesnya seperti loading data add props nya juga harus kita definisikan ya prop nah ini oke kita coba eh nah ini sudah muncul kita coba klik tambah nah ini sudah bisa muncul ya first name kemudian ini kemudian ini kemudian ini kita coba submit nah ini sudah ya nah kalau misalkan kita klik tambah nah ini tidak jalan ya sepertinya ada yang salah kita coba tambahkan eh kita memiliki detail kontak detail kontak ini kita memanggil dari user slash nah kita lihat eh user slash nya ini kita belum menambahkan action ya kita harus kita harus tambahkan disini kita akan tambahkan disini data file data file nya kita kasih nul kemudian eh data update ya data update nya juga kita kasih nul ini untuk oh bukan titik bukan sama dengan tapi menggunakan titik 2 ya data file kemudian data update oke ini kita sudah state nya kita tambah nah sekarang kita tinggal tambahkan disininya nah kita tambahkan untuk eh detail kontak nah detail kontak kita akan tambahkan add cache nya kita akan add cache add cache kalau misalkan eh kita kontaknya pending kita hanya membutuhkan tidak sampai dua gini ya kita hanya full field sama pending aja yang reject nya karena tidak ada proses ke database ini sampai sini aja kita loading nya kita bikin true kemudian error nya kita bikin null kemudian state data add nya state dot data add nah ini kita kasih null juga ya supaya ketika ada pengiriman data kemudian kita klik ulang ini jadi null kemudian eh state kemudian data update ini kita kasih null juga nah kemudian kalau misalkan full field nya jalan loading nya kita bikin false kemudian action payload nah disini eh state nya kita data add nya kita bikin null kemudian state data update nya juga kita bikin null nah ini ya kita akan coba eh buka lagi kita refresh kita coba tambahkan oke kita coba klik tambah nah kita coba eh validasi lagi ya submit nah first name error kita coba tambahkan kita submit address harus diisi misalkan eh kita submit eh street nya juga harus diisi misalkan ini ya kemudian kita eh tambahkan lagi misalkan lebih dari satu ya kantor dan juga ini kita coba submit nah ini sukses ya nah tadi ketika kita klik lagi error kita coba klik lagi nah sekarang sudah tidak error ya nah dan ini ngereset lagi hanya satu row oke proses tambahnya ini sudah berhasil nah di video selanjutnya kita akan menambahkan proses update dan delete ya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih